Tipsnya mungkin sabar ya, harus bener-bener sabar, nah sabar disini gak bisa hanya dengan oh iya harus sabar, tapi sabar itu ketika kita menghadapi ujian-ujian atau kendala-kendala yang kita hadapi Misalnya kayak tadi, oh ini kendala kita ini digagal produksi di SDM atau di karyawan segala macam, nah itu kita harus menjalannya dengan sabar, tapi sabar itu bukan berarti harus yang ngalah, tapi tetap kita harus cari solusinya Sabar, tekun, kembali lagi ke tawakal, kalau kita sudah sabar dan tekun ya insya Allah ada jalan dari Allah